Intro Ya memirsa sebaiknya Anda para orang tua mulai bijaksana dalam penggunaan gawai pada anak Iya karena jika kita lihat sepanjang tahun 2019 saja ini ada sejumlah orang tua yang membawa anaknya ke klinik psikiatri di sejumlah rumah sagit jiwa akibat kecanduan gawai Istilah kecanduan gawai nampaknya tidak berasosiasi negatif padahal dampak akibat kecanduan gawai dapat berakibat cukup berbahaya terutama bagi kesehatan fisik dan juga mental Sebelumnya di Bogor, Jawa Barat polisi berhasil mengungkap identitas tersangka FD seorang pemuda yang membunuh seorang pengemudi taksi daring FD ditangkap berdasarkan rekaman kamera pengawas di area pertokohan Jalan Raya Tajur tempat mobil korban parkir Korban yang bernama Ashanul Fauzi mengantar FD pada Kamis Dinihari 31 Oktober 2019 Usai berpura-pura mengambil uang di ATM di lokasi, pelaku lantas kembali masuk ke mobil Bahkan kendaraan nampak maju mundur hingga pelaku melarikan diri Polisi akhirnya berhasil meringkusnya di kawasan Cibinong Dari hasil pemeriksaan awal, motif pelaku nekat menghabisi korban adalah karena tergiur uang kembalian saat hendak membayar ongkos Pasalnya, pelaku butuh uang untuk memperbaiki laptop untuk bermain judi online Fenomena remaja yang kecanduan gawai memang perlu mendapatkan perhatian khusus Seperti di rumah sakit jiwa Marzuki Mahdi, kota Bogor, Joparan Selama tahun 2019, tercatat 15 remaja harus menjalani perawatan akibat depresi dan juga kecanduan gawai Agak sulit untuk bisa dia mengontrol dirinya sendiri ketika misalnya kuotanya lah Di medis kejiwaan memastikan ancaman kecanduan gawai pada anak usia remaja Merupakan fenomena gunung es di kalangan masyarakat Kebanyakan remaja pria mengalami kecanduan game Sementara remaja wanita mengalami kecanduan media sosial Untuk anak ini kita harus lihat juga tumbuh kembang seorang anak itu ya Apalagi kalau anak itu masih dalam taraf yang belum bisa berpikir secara abstrak Masih berpikir secara konkret Tentu dia mungkin kalau ini, oh kalau ini gak bagus nih jahat Ya dibukul aja, dibunuh aja Jadi seperti itu dia gak bisa berpikir secara abstrak Atau gak ketika dia lagi asik main, terus disuruh sama orang tuanya Itu bisa sampai memukul orang tuanya Dokter Ira Savitri menambahkan Agar orang tua tidak selalu menuruti kemauan anaknya terkait penggunaan gawai Adiksi gawai dapat dilihat dari gejala fisik dan juga psikologis Untuk jadi gangguan fisik, orang tua harus curiga Jika anaknya mengalami rabun mata, sulit tidur, hingga sakit otot usai bermain gawai Sementara untuk mendeteksi dampak psikologis, tingkah anak atau remaja mendadak berubah temperamen Tantrum, pemurung, hingga bermain gawai selama lebih dari 3 jam per hari Sementara itu, presentasi pelajar yang kecanduan game online di Jakarta cukup tinggi Kepala Departemen Medik Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Kristiana Siste Kurnia Sari mencatat Dalam penelitiannya pada 2018 hingga 2019 Ada sekitar 31,4 persen pelajar SMP dan SMA di Jakarta Yang masuk dalam kategori kecanduan internet Dalam bermain media sosial dan juga game online Adiksi internet atau kecanduan internet itu terdiri dari berbagai macam Salah satunya adalah games online Kemudian yang kedua adalah media sosial Nah kalau tanda dan gejala itu saat ini sudah dimasukkan ke dalam kriteria atau klasifikasi gangguan jiwa pada ICD-11 Yang pertama adalah dia kehilangan kontrol Kehilangan kontrol ini misalnya pada saat durasi penggunaannya Semakin panjang durasi atau waktu penggunaannya Yang kedua waktu penggunaannya Misalnya waktunya tidur dia tetap melakukan permainan games online atau media sosial atau yang lainnya Kemudian yang kedua adalah dia semakin meningkatkan prioritas untuk bermain games online dibandingkan dengan aktivitas kehidupan lainnya Misalnya sekolah, bermain sama teman Yang ketiga adalah dia tetap melanjutkan permainan games online atau malah semakin meningkatkan walaupun ada dampak negatif yang terjadi Jadi itu gejala-gejala utamanya pada mereka yang kecanduan games online Rumah sakit jiwa Dr. Soeharto Hirjan, Jakarta memberikan terapi pelaku Yaitu dengan metode neurofeedback yang merupakan pelatihan pengendalian diri Pasien akan ditempel elektrode di kepala untuk mengukur aktivitas gelombang otak Melalui pelatihan ini, aktivitas otak menjadi lebih teratur dan mengurangi keinginan berlebih untuk bermain game Deteksi dini penting dilakukan sebelum penggemar game masuk dalam level adiksi Jika sudah kecanduan, terapi khusus dengan psikiater dapat dilakukan untuk penyembuhan Semoga pemerintah dapat segera menetapkan kebijakan pembatasan penggunaan internet pada usia tertentu Tim Liputan Transmedia